Hai guys, aku Rani Ramadhani. Sekarang kalian lagi menonton channel-nya Indomusik Drum. Oke guys, sekarang aku mau share tips-tips basic bermain drum. Kita mulai dari pemanasan dulu. Nah, kalau aku biasanya pemanasannya ada beberapa step untuk melemaskan si tangan kanan dan si tangan kiri. Biasanya itu pertama, aku kayak gini. Jadi stick-nya ada dua-duanya, ditaruh di depan. Lalu dimasukkan satu-duanya. Nah, ini tuh untuk ngelemesin otot-otot dan urat-urat yang ada di tangan. Gini-giniin. Terus selanjutnya ke tangan kanan. Tangan kanan biasanya kayak gini. Ini juga buat melenturkan wrist-nya, pergelangan tangan. Karena kalau bermain drum itu sebenarnya yang banyak bergerak adalah pergelangan tangan. Jadi kalau orang suka mikir kayak ini, ini si lengan yang bergerak, itu salah. Yang benar adalah motion, jadi si pergelangan yang bergerak. Jadi pemanasannya gini. Kalau ditahan kanan, pindah ke tangan kiri. Itu dilakuin sampai sekiranya tangannya udah gak kenceng, udah ngerasa lemes, lentur. Kalau abis pemanasan, biasanya lanjut ke sticking. Sticking sebenarnya gak harus di drum. Sticking tuh bisa dimana aja. Bisa pakai tangan pun bisa sticking. Kayak gini-gini. Cuma lebih baik sih pakai stick. Sticking bisa di bantal, atau di buku, atau di lantai pun juga bisa dikasih alas karpet, atau baju. Kalian lipat. Terus kalau mau di drumnya langsung juga fine aja. Nah karena sekarang ada di drum, jadi kita coba di drum. Biasanya kalau sticking versinya aku itu, paling itu dari 1 per 4, 1 per 8, 1 per 16. Ntar kalau 1 per 16 saya udah lancar, lanjutin ke 1 per 3, 2. Jadi pertama biasanya aku tangan dulu, 1 per 4. Ini langsung ya, kita mulai 1 per 4, 1 per 8, 1 per 16, 1 per 3, 2. Ntar coba kita lihat. Itu 1 per 16, 1 per 4, 1 per 8, 1 per 16. Biasanya sticking kayak gitu. Ntar bisa diaplikasikan juga ke floor, atau ke tom, atau ke high hat, atau ke cymbal-cymbal. Cuma basicnya kayak gitu tadi. Nah kalau udah sticking yang tadi, dilanjutin pakai kick. Jadi kicknya ngikut aja, biasanya aku kicknya 1 per 8. Jadi dimulai dari kick dulu. Itu tadi nyampe 1 per 3, 2. Itu tadi single stroke. Selanjutnya kalau single stroke-nya udah, lanjut ke double stroke. Double stroke itu dia double-double. Jadi kanan-kanan, kiri-kiri. Kalau yang kayak tadi, 1 per 4, 1 per 8, 1 per 16. 2, 1 per 4, 1 per 8, 1 per 16. Tuh, itu double stroke. Sama kalau pakai kaki, tinggal diaplikasikan kayak tadi. Selanjutnya abis double stroke, ada paradiddle. Paradiddle itu sticking basic juga. Tapi kalau kita udah lancar paradiddle, diaplikasikan untuk fill-in-fill-in tuh jadi enak banget. Paradiddle itu kanan-kiri, kanan-kanan. Kiri-kanan, kiri-kiri. Dan kiri, kanan-kanan. Kiri, kanan-kiri, kiri. Nah nanti kalau udah bisa, diaplikasikan kayak... Kayak gitu-gitu. Bisa juga diaplikasikan ke tomato floor. Itu basic sticking dari aku. Jadi biasanya sticking itu dari temponya yang pelan dulu. Bisa dari tempo 60 dulu. Jadi pelan, biar lemesin dulu. Nanti naik 70. Naik tempo 80. 90, 100, 120. Sampai sekuatnya kalian. Tadi kita udah sticking. Sekarang kita lanjut masuk ke beat-beat basic aja. Sebenernya kalau lagu-lagu untuk dimainkan itu, beat-nya tuh basic-basicnya tuh sebenernya sama-sama aja. Cuman tinggal kayak diimprovisasinya seperti apa. Nah, beat yang paling basic itu sebenernya gampang banget. Karena kita hanya memakai kick, snare, dan juga hi-hat. Belum termasuk fill-in. Jadi beat basic itu biasanya kayak gini. Nah, itu dari tempo segitu. Kalau kalian udah oke, udah ngerasa udah enak, udah rapi mainnya, dinaikin lagi temponya. Kalau udah kayak gitu, naikin lagi nih. Sampai sekuatnya kalian. Nah, kalau udah kayak gitu, sebenernya bisa juga dari beat basic tadi diimprovisasinya kayak gitu. Tergantung enaknya kalian kayak gimana. Biasanya tuh kayak... Kayak gitu. Terus sebenernya beat-nya basic kayak tadi, cuman diimprovisasi. Kalau udah masuk beat-beat basic kayak gitu, banyak sebenernya kayak... Kalau aku jelasin disini seperti tidak mungkin, karena sangat banyak. Jadi kalian bisa lihat lagi di tutorial-tutorial lainnya. Basic-basic bermain jazz. Kayak gitu. Pokoknya sebenernya beat tuh ada banyak banget. Jadi bisa kalian pelajarin. Selanjutnya kalau udah bisa beat-beat basic, masuk ke fill-in. Fill-in itu adalah... Biasanya itu adalah transisi dari song ke ref. Atau dari ref masuk ke song lagi. Atau sebenernya di tengah-tengah. Itu juga bisa dimasukin fill-in-fill-in. Fill-in itu contohnya seperti... Jadi biasanya fill-in menggunakan tom dan juga floor. Ya, itu tadi tips dari aku. Semoga bermanfaat. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Hai! Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa cek video lainnya di channel Indomusicram. Sampai jumpa di video selanjutnya.